Kita membuktikan kipas radiator lemah atau tidak Mari kita lihat ini sekarang suhunya 95 derajat Jadi nanti posisi di 98 derajat Itu kipasnya muter Ini electric load sekarang off Posisinya berarti kipas masih mati Ini udah 96 Nanti kita lihat Kita cara sederhananya menggunakan kertas Nah nanti ini kalau udah on 98 on kita ke depan Bagaimana sih reaksinya Ngecek manualnya 97 sebentar lagi 98 on Harusnya on ini Nah on kita ke depan Kita tempelkan kertas seperti ini Artinya dia nempel Nah ini kipas masih muter Artinya kipasnya masih kencang Kipas berputar Nah jadi cara sederhananya seperti ini Untuk memastikan kipasnya lemah atau tidak Nah ini kipasnya mati Nah ini kipas sudah mati Tuh baling-balingnya kelihatan kan Nah ini kipas mati Dia jatuh Jadi seperti ini cara mengecek kipas Jadi seperti ini cara mengecek kipas radiator berfungsi dengan baik atau tidak Masih kuat atau tidak Nah ini Oke sekarang kita lihat lagi di dalam ya Datanya berdasarkan data Nah ini 89 dan kipas radiator Of electric load ini kipas radiator Nah ini RPM nya Ini baterai nya ya Ini kita ngecek Jadi seperti itu teman-teman Untuk mengecek Dinamo kipas Masih layak atau tidak Cara mudahnya seperti itu Ambil ukuran kertas ya kurang lebih segini lah ya Nah Berapa ini ya 10 Kurang lebih segitulah kertasnya Jangan terlalu lebar Karena kalau terlalu lebar Jelas Dia akan Banyak Nyedotnya Jadi agak kecil aja Nah disitu Jadi buat ngecek Kipasnya masih Kuat atau tidak Oke Buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan Bagikan ke teman-teman yang lainnya Jika memang dirasa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh